Gerakan Salam Empat Jari ini adalah satu gerakan moralitas, intelektual, dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Kenapa? Hari ini kita sudah tidak bisa bicara moralitas itu kita sandarkan pada benar atau salah. Karena kalau kita menggunakan standar benar atau salah, kita pakainya undang-undang, aturan, agar terstandarisasi yang mana benar, yang mana salah gitu. Nah sementara hari ini lingkar kekuasaan kita mudah sekali menyulap aturan undang-undang itu yang mana sebenarnya salah tapi bisa dibenarkan pun sebaliknya. Perasaan suka yang terlalu dalam sehingga tidak masuk atau kebencian yang terlalu dalam kepada Pak Anis karena fitnah. Beberapa teman-teman saya yang tergolong muda yang sangat benci Pak Anis memang karena fitnah. Uang, uang, Roma Irama resmi bergabung di tim 01. Dia heran. Loh, yang di sana jual joget-joget kok di sini ya Raja Dangdutnya gitu. Berani segampang dan sesembrono itu mengeluarkan statement itu kan. Padahal kan bukti-buktinya nggak ada. Kalau toh memang mau ditangkap silahkan ditangkap pada memang saatnya sudah ada dan buktinya bisa diberikan ke publik. Justru memilih untuk tidak memilih beliau, untuk merelakan suaranya, untuk mengorbankan suaranya diberikan kepada pasangan calon tertentu atau tidak memilih. Kenapa? Karena ketika dia memilih nanti menanglah Pak Anis Baswedan. Dia merasa berdosa juga ketika Pak Anis Baswedan menang ditersangkakan di penjara. Singkatnya, mereka takut. Karena ketika ternyata nanti hasil dari survei di daerah tertentu itu memihak pada calon tertentu, mereka takut pembagian Bansos bisa saja tidak diberikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala syaidina Muhammad. Terus bersyukur kepada Allah SWT. Dan terus bersyalat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Balik lagi di Blokosotos Channel dalam pembahasan berita populer bersama kami yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat sekalian, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat, terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, semangat, optimis, ya. Terus dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah tantangan ketidakpastian ini, Pak Dia. Nah, Mas Iski, saya mau nyambung ya bicara soal ketidakpastian ini. Nah, menjelang pilpres ini kan banyak momen-momen lucu dan menarik yang timbul gitu. Salah satunya mungkin ketidakpastian apakah akan ada putaran dua atau memang akan berhenti di satu putaran saja gitu. Nah, tapi sebelum ke situ, saya baru-baru melihat nih gencar gerakan orang-orang yang mengecebar empat jari. Gitu, Mas Iski. Mungkin maksudnya satu tambah tiga gitu ya, itu maksudnya dari paslon. Jadi, mengacungkan empat jari. Ada juga gerakan yang penting bukan 0-2 gitu. Nah, itu menurut Mas Iski, apakah memang strategi yang bagus untuk digunakan menyerang 0-2? Karena yang saya dengar 0-2 juga merasa, ya kami sadar, kami pasti akan dikeroyok gitu. Ada tuh, jubirnya bilang gitu. Nah, menurut Mas Iski, melihat fenomena pendukung yang seperti ini gimana? Iya, kalau saya mungkin mengawalinya seperti ini, Mbak, ya. Kalau kita melihat, gerakan salam empat jarinya adalah satu gelombang di antara gelombang-gelombang lain yang sebenarnya senada begitu. Senada dalam hal ini adalah asal bukan Prabowo, kan. Nah, kemarin kan awalnya gerakan tolak politik dinasti, gerakan tolak pemilu curang, tegakkan pemilu luber jurdil, gitu ya. Terus gerakan asal bukan Prabowo, ya. Dan hari ini viral lagi gerakan salam empat jari. Dan gerakan salam empat jari ini memang kalau kita lihat segmentasinya bukan hanya di salah satu media atau aplikasi tertentu saja. Hampir seluruh aplikasi itu yang menjadi trending topic terkait dengan pilpres atau berita-berita politik itu masuk dalam semua lini media atau berita, gitu, Mbak, ya. Salam empat jari, ya. Nah, salam empat jari ini persis seperti yang Mbak, ya, sampaikan. Bahwa antara satu atau tiga tidak masalah bersatu. Asal 0-2 ini tidak menang, gitu, Mbak, ya. Tidak masalah siapa yang menang, ya, antara satu dan tiga, mungkin, ya. Iya, kalau di antara pendukung 0-1 dan 0-3 sudah mengesampingkan sepertinya perbedaan ini, pemetaan kelompok antara pendukung 0-1 dan 0-3, gitu. Meskipun background partainya sebenarnya sempat berjauh-jauhan, ya, cuman dikesampingkan, gitu. Iya, kalau kita mau petakan dari sisi ideologi, dari masing-masing para partai pendukung antara 0-1 dan 0-3 pun sebenarnya visinya, gitu, Mbak, ya. Tapi orang semua menaifkan itu, melupakan itu, melihat bahwa hari ini yang kita lawan bukan lagi pesangan calon presiden tertentu, tapi betul-betul adalah kecurangan yang sangat nampak, nyata, terlihat wujudnya, dan semacam kalau kita tidak melawan, ini akan ternormalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, gitu. Nah, bahkan Salam Pajar ini, Mbak Lia, masuk dalam pembahasan kelompok-kelompok yang suka komedi, gitu, Mbak Lia. Jadi banyak yang... Sendak komedian, gitu. Selain dari situ juga ada yang bukan basisnya sendak komedian, tapi suka lawakan, gitu, Mbak Lia. Jadi kami rucat, akhirnya. Dalam hal ini, mereka membicarakan atau mencocok logikan perjalanan Timnas Bola Indonesia dalam Piala Asia kemarin, dimulai dari skor Indonesia, ya. Ketika itu melawan Irak dan Jepang, skornya 1-3. Kemudian ketika melawan Vietnam, 1-0. Artinya apa? Orang mencocok logikan. Tidak ada duanya, gitu, Mbak. Dan kemudian apa? Indonesia mengalami dua kekalahan, satu kemenangan. Orang mengartikan dua kalah, satu menang, gitu, Mbak. Jadi memang... Ini serupa dengan... Saya pernah lihat di TikTok. Orang-orang yang menggunakan ANKAW yang berhubungan 02. Kemudian silahkan cari di Al-Quran, ayat sekian-sekian, dan artinya Bismillah, bla, 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 bla. Itu senada dengan itu, ya. Iya, mungkin senada dengan itu. Tapi terlepas dari itu, ini kita bisa lihat bahwa hampir seluruh elemen masyarakat, kelompok, siapapun itu yang mempunyai basis keilmuan berbeda, basis hobi berbeda, basis kehidupan yang berbeda. Tapi orang tersatukan dalam satu gerakan yang melihat tadi itu, adanya kecurangan yang sangat nyata, terstruktur, masif, luar biasa. Ada satu alasan yang sangat masuk akal, gitu, Mbak Lia, untuk menafikan kepentingan ideologi, kepentingan kekuasaan, kepentingan segala macam, dibanding kita harus mengorbankan bangsa dan negara ini atas praktik kecurangan yang terjadi, gitu. Tapi menurut Mas Rizky, itu tidak berangkat dari kepentingan politik juga yang terganggu oleh pasman 02. Ataupun mereka memang untuk rakyat, demi rakyat, gitu. Iya, justru saya melihat, kalau dari kelompok elit malah membalikan, loh kok terlalu percaya diri, gitu, menangnya 02. Justru gerakan salam pajari, mereka anggap ini adalah gerakan yang muncul dari kelompok basis masyarakat yang tidak memiliki kepentingan politik, terafiliasi dengan aktivitas-aktivitas politik praktis, dan lain sebagainya, gitu, Mbak Lia. Artinya, kalau kita mau lihat segmentasi kelompok masyarakatnya, elit mengatakan, ya, gerakan salam empat jari ini jangan terlalu difokuskan antara penggabungan pendukung 01 dan 03. Karena mereka juga meyakini, masing-masing di antara mereka ini masuk dalam putaran dua atau menang dalam satu putaran, Mbak Lia. Termasuk amin, berarti? Iya, termasuk amin. Juga kan beberapa elitnya mengatakan, loh jangan terlalu percaya diri juga. Bukan berarti justru kami menang satu putaran, ataupun di putaran kedua justru kami akan bergontong-gontokan dengan pas lo 03, gitu, Mbak Lia. Nah, itu tadi yang saya bilang, ini adalah satu gerakan yang apa ya, kalau istilahnya sekarang organik, gitu, Mbak Lia. Tidak, jadi kreativitas itu sudah tidak terbendung, ya? Iya, tidak tersistematis, tidak termobilisasi oleh kepentingan politik praktis tertentu, gitu, Mbak Lia. Cuman, kalau memang mau melihat asal-muasal dari gerakan salam empat jari ini, kalau saya sendiri, itu melihat viralnya adalah ketika salah satu politikus PSI, kalau nggak salah, yang pernah dikeroyok, ya, ketika mendatangi di salah satu aksi demonstrasi, wakil masyarakat dan mahasiswa, ya? Maaf, sampai ditelanjangin, ditelanjangin, ya? Iya, kita sebut saja, tanpa mendiskreditkan beliau, ya, Pak Ade Armando, gitu, di salah satu acara festival pemilu, ya. Jadi, intinya dia mengatakan, terlalu percaya diri, 02 masuk putaran kedua. Ataupun menang satu putaran? Ataupun menang satu putaran, tapi di situ yang ditekankan adalah masuk di putaran kedua, dan ia mengatakan, jadi, ketika masuk putaran kedua, ya, pendukung 01 ini harus siap bersatu dengan pendukung 03. Begitu juga, sebaliknya, pendukung 03 harus bersatu dengan 01 untuk mengalahkan 02, kalau ingin menang, gitu, mbak Lian. Hanya saja, ya, jawaban dari audiens justru kontras, mbak Lian. Seluruh audiens berterial dengan kompak, enggak masalah, enggak masalah, enggak masalah, enggak masalah. Nah, cuma karena terdengar samar-samar begitu, kan, ya, karena tidak dikomandoi, akhirnya MC-nya ini, atau moderatornya, turun langsung ke, apa, kelompok audiens, tanya, gimana, gimana tadi? enggak masalah, asal bukan 02. Jadi, memang suara sumbang yang lahir dari haji murahnya, mbak Lian. Suara sumbang yang lahir dari sebuah kelihatan, penilaian, kerusahaan, melihat kok dalam praktik bernegara kita sudah sampai ini, ya, masifnya, mbak Lian. Cuman, mbak Lian terlepas dari segala macam cocok logi, kemudian, apa, festival pemilu tadi. Yang saya ingin bilang, dari gerakan salam empat jari ini adalah satu gerakan moralitas, intelektual, dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Kenapa? Ini termasuk sebuah gerakan moralitas, mbak Lian. Hari ini, kita sudah tidak bisa bicara moralitas itu kita sandarkan pada benar atau salah. Karena kalau kita menggunakan standar benar atau salah, kita pakainya undang-undang, aturan, agar terstandarisasi yang mana benar, yang mana salah, gitu, mbak Lian. Nah, sementara hari ini, lingkar kekuasaan kita mudah sekali menyulap aturan, undang-undang itu, yang mana sebenarnya salah, tapi bisa dibenarkan. Pun sebaliknya. Gampang sekali, karena sudah tidak sehat ya sistemnya di atas ini, ya, mas Rizky. Karena memang itu akarnya sudah tidak sehat, gitu, mbak Lian. Nah, ini ada keterkaitannya dengan lingkar kekuasaan yang sangat powerful. Kembali lagi di video kita sebelumnya, gitu, mbak Lian. Saya bilang, aturan bagaimanapun yang meski secuil saja, dia menjadi kendala dari pasangan calon tertentu yang diridoi oleh lingkar kekuasaan, gitu, direstui oleh lingkar kekuasaan. Itu lagi kesamping, kan? Itu lagi kesamping, kan? Mudah saja dirubah, dinaifkan, kalau ini tidak pantas untuk dirubah, dan lain sebagainya. Oke, berarti, mas Rizky, saya tanya, berangkat dari statement itu, apakah masih ada harapan demokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat nanti, pada saat 14 Februari? Oke, saya lanjutkan dulu, saya. Oleh karena itu, mbak Lian, hari ini saya menyandarkan moralitas itu berbicara tentang pantas dan tidak pantas saja, gitu, mbak Lian. Saya mau mengkurnya dari mayoritas masyarakat menyuarakan apa, sih, gitu, mbak Lian. Masyarakat yang sadar. Iya, masyarakat yang sadar. Nah, syukurnya, gitu, mbak Lian, akhirnya orang-orang melihat ini menjadi sebuah gerakan yang mengesampingkan kepentingan tertentu. Melihat bahwa, wah, luar biasa kecurangan yang sudah terjadi. Wah, luar biasa kesewenangan-wenangan yang terjadi. Wah, luar biasa angguradulnya. Ya, praktik kekuasaan kita hari ini senang berjalan, gitu. Akhirnya itu tadi mengesampingkan semua kelompok masyarakat yang terpetak-petakan basisnya segala macam, menyatu, salam empat jari, menjadi satu gerakan moralitas yang menyandarkan gerakan tersebut pada kepantasan dan ketidakpantasan dari para penyelenggara negara, dari para elit-elit politik yang luar biasa angguradul mempraktekan segala macam praktik bernegara mereka. Kemudian yang kedua, mbak Lian, gerakan intelektual. Orang-orang akhirnya menyadari, termasuk gerakan ini dipantik oleh kelompok orang-orang yang bisa kita katakan akademisi, gitu, mbak Lian. Kita bicara tentang intelektual, hari ini, ya, kebodohan itu dieksploitasi, mbak Lian. Gimana cara yang melihat itu? Adalah dengan melihat ada pasangan calon tertentu yang tidak malu-malu menggunakan gimmick, mbak Lian, dalam memarketkan dirinya sebagai satu pasangan calon tertentu di kontestasi pilpres. Dalam mendalam suara. Nah, sementara di posisi lain, ada dua pasangan calon tertentu yang tidak lahir dari endorse lingkar kekuasaan, terus berikhtiar, terus berusaha, mendialogkan gagasan mereka. Meski dijegal, ya. Dalam bentuk berbagai macam program, meski, itu tadi, kendalanya banyak, penjegalan, segala macam. Mereka selalu tidak mau-mau, tidak segan-segan. Dan memang, ya, kalau kita mau menjadikan kontestasi pilpres ini untuk diutamakan adalah gerakan intelektualnya, hausnya itu semua yang di dekatkan, gitu, mbak. Ini kan upaya pencerdasan tujuan bangsa juga, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara-cara itu. Lainnya, justru ada satu pasangan calon tertentu yang tidak malu-malu menggunakan gimmick goyang, joget, segala macam, meski harus menjual kesedihan juga, ya. Iya, menjual kesedihan dan meski harus menafikan jati dirinya sebagai seorang yang punya karakter teras dan tegas, gitu, mbak Lian. Dan sedihnya adalah elektromisusnya paling tinggi. Iya, gitu. Namanya gini, mbak Lian, makanya joget-joget tadi. Ini ada satu lulucan lagi, gitu, dari salah satu komika. Ya, sebut saya David Noribyante, gitu, mbak Lian, yang di-repost oleh Ca Imin videonya, gitu. Jadi ketika dia ditanya, Bang, bang, Roma Irama resmi bergabung di tim 01. Dia heran. Loh, yang di sana jual joget-joget kok di sini ya raja dangdutnya, gitu, mbak Lian. Ini kan agak lucu, gitu, mbak Lian. Jadi memang dia mau memperlihatkan kepada kita, mengirimkan pesan kepada kita bahwa segala macam yang ditampilkan pasangan calon tertentu dengan gerakan joget, gemonya, segala macamnya adalah itu sebuah gimmick. Seorganik-organiknya joget adalah joget yang datang dari komando. Si raja dangdut, gitu, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, gerakan moralitas dan intelektual tadi akan berlabuh pada gerakan kepulian terhadap bangsa dan negara. Jadi kelompok orang-orang yang melihat ini tidak pantas dan kelompok orang-orang yang cerdas, intelekt, akademisi yang melihat ini mencerderai, ya, intelektual kita, kecerdasan kita, akal sehat kita, segala macam. Akhirnya menyatu semua, Pak. Ya, menyatu dalam satu kelompok yang kami peduli dengan negara ini. Oke. Urusan dengan segala macam aktivitas-aktivitas politik praktis. Ada pembagian A, B, C, D, K, W, A, B, C, D, segala macam. Ini barangnya diselesaikan dulu ini? Tidak terjadi kecurangan yang sangat masing-masing yang terjadi hari ini. Ditegakkan pemilu luber cukup. Nah, itu. Balik ke pertanyaan saya tadi, Mas Rizky. Apa masih mungkin bahwa pedemokrasi yang ini akan memenangkan Pilpres kali ini setelah banyaknya tadi kesebenang-benangan aturan yang di-simsalabim jadi, gitu kan? Kan nggak betul mungkin ada kecurangan. Apakah mungkin gerakan-gerakan organik seperti salah empat jari dari, entah dari orang yang melihat tidak pantas atau pantas, atau dari akademisi tadi, apa mungkin itu semua mengalahkan kekuasaan yang sudah menjalankan kecurangannya sejauh ini, gitu? Saya yakinnya kenapa, ya? Karena kebenaran akan terus menemui jalurnya di tempatnya. Kan terus menempuh jalannya di tempatnya. Nah, kalau kita menyandarkan kemenangan Pilpres ini kepada satu kebenaran, insya Allah, insya Allah, Allah akan menuntun arah perjalanan bangsa ini kepada siapa yang pantas memimpin negeri ini. Dan kepantasan itu adalah sesungguhnya jalan yang paling benar yang ditunjukkan oleh Allah SWT, insya Allah. Itu yang pertama, pendekatan. Oh, oke. Masih ada pendekatan itu. Pendekatan keyakinan saya. Tapi yang kedua, kita melihat istiar dari segala macam yang terjadi, praktik-praktik kampanye politik kita, saya melihat ada semangat tertentu yang ditampilkan oleh pasangan calon nomor urut satu dan pasangan calon nomor urut tiga, gitu, Mbak. Apalagi pasangan calon nomor urut satu yang masih diisukan sebagai calon saja. Sudah dijegal ke sana kemarin dan lain sebagainya, tapi sampai akhirnya berhasil, ya? Masuk sampai sejauh ini, gitu, Mbak. Bahkan kan ada video viral juga, Mbak Risti. Bahkan setelah entah jadi, entah tidak jadi, akan dijadikan tersangka KPK, ya? Baru-baru? Ya, itu video dari Pak Fahy. Itu berarti pembahasan yang selanjutnya lagi, Mbak Liaya. Oke, itu mungkin pembahasan lain yang, karena waktunya masih ada, kita lanjut aja ya, barengkali Mbak Risti. Nah, kan kalau di Pilpres 2019, mungkin dulu ada isu-isu menakutkan yang dilempar ke masyarakat, gitu kan? Kayak mau dipimpin penculik, nanti kita nggak bisa menyuarakan pendapat, gitu-gitu kan, yang menyerang ke Pak Prabowo dulu. Iya, iya. Nah, sekarang ternyata terjadi lagi, gaya ini dipakai lagi, gitu. Cuma kepada Pak Selon 01, yang tadi Mas Risti udah singgung, Fahri Hamzah tiba-tiba mengatakan, kalau dia naik atau nggak naik, setelah Pilpres selesai, akan dijadikan tersangka kasus korupsi, gitu. Oh, iya. Nah, itu kan akhirnya publik jadi berpikir, dan jadi bahan gorengan juga, sama yang nggak suka sama angin, gitu. Itu, ngelir Mas Risti bagaimana? Nah, yang pertama tadi, mengenai isu penculikan yang selalu disematkan kepada Pak Prabowo. Nah, ada yang lucu, Mbak Lian, justru di akhir-akhir ini, ada potongan video yang menampilkan Pak Prabowo, gitu, kayak minta maaf ke beberapa pendukungnya, yang justru pernah ia kejar-kejar, hampir ia culik, gitu, Mbak Lian, dalam... Berarti, beliau secara tidak langsung membenarkan, ya? Iya, dalam praktik pengamanan dan keamanan di tahun 98 lalu. Nah, ini kan memberikan pesan kepada kita, bahwa sebenarnya psikologi dari Pak Prabowo ini, punya ingatan terhadap aktivitas yang pernah ia lakukan, ketika di tahun 98, yang konteksnya tentang penculikan dan pengamanan negara ini, Mbak Lian. Nah, tapi yang kedua, gitu, mengenai video Pak Fahri Hamza. Saya sudah nonton videonya, meski durasinya hanya berapa menit, gitu, Mbak Lian, sejujurnya, saya belum mengetahui konteksnya ketika beliau menyampaikan itu. Tapi apapun itu konteksnya, apa yang disampaikan Pak Fahri Hamza sungguh tidak pantas, gitu, Mbak Lian. Anggaplah itu keyakinan Anda. Mungkin melihat penegakan hukum kita yang luar biasa amburadul, tidak tegas, tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu, Mbak Lian. Sampai mungkin Anda akhirnya terlalu skeptis bahwa Pak Anies Baswedan ketika menang atau apapun kondisinya yang menguntungkan beliau, tetap akan ada aksi-aksi penjengalan, termasuk yang disampaikan Pak Fahri Hamza. Kok kenapa, ya, justru apa yang Anda yakini, Anda sebarkan kepada masyarakat luas, gitu, ya. Apalagi mementungnya, mementung hari ini, persis apa yang sedang Anda bicarakan ketika menang pemilu, Pak Anies Baswedan, dan Caim, ditersangkakan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan satu pesan yang bisa ditangkap oleh sebagian orang untuk menakuti, ya, pemilih pendukung KUBU 01. Karena bukan tidak mungkin, Mbak Lian. Ada orang yang sungguh sayang sekali dengan Pak Anies Baswedan, justru memilih untuk tidak memilih beliau, ya. Untuk merelakan suaranya, untuk mengorbankan suaranya, diberikan kepada pasangan calon tertentu, atau tidak memilih. Kenapa? Karena ketika dia memilih nanti, menanglah Pak Anies Baswedan. Dia merasa berdosa juga. Ketika Pak Anies Baswedan menang, ditersangkakan di penjara. Berarti, secara singkat, ia mungkin akan merasa suara Pak Anies Baswedan yang dari saya justru menjadikan Pak Anies Baswedan itu masuk ke dalam penjara. Ini kan pikiran sederhana yang tidak mungkin akan terjadi sebenarnya, gitu, Mbak Lian. Tapi yang sangat disayangkan adalah tokoh publik, politisi, berani segampang dan sesemberono itu mengeluarkan statement itu, kan. Padahal kan bukti-buktinya nggak ada. Kalau toh memang mau ditangkap, silahkan ditangkap pada memang saatnya sudah ada dan buktinya bisa diberikan ke publik, kan seperti itu. Kalau sekarang kan kita hanya bisa menduga-duga dan memang hanya rasa takut yang kita terima tanpa kita tahu juga buktinya apa. Terlebih, anak-anak muda yang mungkin kurang kemauan untuk mengulik informasi lebih jauh, yang gampang terpapar informasi yang setengah-setengah. Itu kan memang secara tidak langsung akan menguntungkan Pak Selon yang memang mangsanya paling besar memang anak muda. Tujuannya mungkin memang ke sana, Mas Rizky. Cuma yang tidak ditangkap orang lain ya, maksud saya, bisa jadi. Banyak yang berpikir seperti Mas Rizky itu, itu tidak menutup kemungkinan. Daripada mereka berpikir bahwa oh ini untuk menjebak Pak Anies saja, kan gitu. Tapi Mbak Lya, kalau justru dari saya sendiri, saya bilang tidak mungkin. Karena pun Pak Anies Baswedan mengatakan kita serahkan pada proses penegakan hukum yang seandak adilnya, gitu Mbak. Ketika ia ditanya, gitu. Kita fokus saja dengan kepentingan rakyat yang kita bicarakan dalam kontestasi pemilu ini. Bukan dengan menebar ujaran-ujaran ketakutan, ujaran-ujaran skeptis terhadap penegakan hukum, dan lain sebagainya, gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang, ini bukan tidak mungkin banyak orang yang secara sederhana akan menimpulkan atau berpikir ke sana, gitu Mbak Lya. Pak Ah Fahri Hamdul saja, yang mengaku-ngaku sebagai seorang intelek, yang mengaku-ngaku sebagai orang yang punya akal sehat dan cerdas di 2019 tertepu dengan hoaksi yang ditimpulkan oleh Ratna Sarumpayet. Oh, iya. Nah, ini kan. Bapak belur itu, ya. Iya, kita ngakuin ini apa bedanya, gitu ya. Artinya ini hanya soal bagaimana kita mencerna sesuatu dengan logika dan akal sehat. Tapi ternyata, di sisi lain, meskipun kita sudah menggunakan itu, kita bisa saja masuk dalam pusaran karena kita benci sesuatu, karena kita jengkel sesuatu, akhirnya kita percaya-percaya saja, gitu Mbak Lya. Nah, sebaliknya dengan apa yang disampaikan Pak Fahri Hamdul, jangan-jangan orang karena sudah saking, sayangnya, cinta matinya, ya, sudah kalah mata, gitu Mbak Lya, mengesampingkan kemenangan Pak Anies Baswedan. Dia lebih takut kalau misalnya Pak Anies Baswedan terpilih, kemudian diperjara, kan luar biasa, gitu Mbak Lya. Nah, kampanye-kampanye ketakutan ini, Mbak Lya, saya pikir adalah satu gelombang resonansi yang sama dimulai dari pemimpin mereka, gitu Mbak Lya. Yang menggunakan cara-cara yang begitu-begitu saja. Yang menggunakan cara-cara yang begitu-begitu saja. Tapi ini, apakah bentuk sikap yang publik bisa nilai bahwa sebenarnya mereka yang elektabilitasnya katanya paling tinggi, dan yakin menang satu koran, sebenarnya gusar. Iya. Sebenarnya, kenyataannya tidak begitu. Apa, menurut Mas Wisky bisa jadi? Iya, ini makanya saya mau sampaikan. Nah, mulai dari Pak Prabowo yang tidak menerima elektabilitasnya menurun setelah atau pas kadebat gitu, Mbak Lya, kesana kemari di panggung kandangnya sendiri, mengutarakan ujaran-ujarannya. Nilai-nilai-nilai. Iya, nilai saya rendah. Ujaran-ujaran yang menurut saya tidak usahlah, Pak. Sudahlah. Sebab, orang biasanya, masyarakat yang meluh kepada pemimpinnya ini, ditampilkan sebaliknya, yang saya sayangkan adalah Mas Wisky, anak-anak muda, saya angkat bilang anak muda sajalah, karena memang pasarnya yang besar di situ. Kenapa mereka tidak bisa melihat, baik Capres, baik Cawapresnya, itu memberikan gagasan gitu loh, memberikan gagasan yang seharusnya kita, yang lebih melek informasi, yang lebih paham gadget, harus punya atau punya cara mengulik informasi lebih utuh gitu loh. Akhirnya bahan-bahan itu kan kita bisa gunakan untuk menalar sesuatu, mencernal sesuatu, tapi kenapa justru mereka yang tidak bisa melihat gitu loh. Kenapa mereka, ini kan perbedaannya sangat kontras. Kecuali kita disuruh membandingkan, disuruh memilih antara 01, 03, mungkin akan susah. Dua-duanya sama-sama punya kinerja di daerah masing-masing, Capres-Cawapresnya, yang satu ketumpar, yang satu pakar hukum, sudah berpengalaman, semuanya menjual gagasan, mungkin kita akan susah memilih. Tapi ini saat yang jelas, yang elektabilitasnya paling tinggi, yang dijual adalah joget-joget, setiap kampanye selalu, aku diberi nilai rendah, aku begini, hal sesederhana itu, saya yakin kita nggak perlu pinter-pinter amat lah, untuk melihat perbedaannya yang sangat. Itu entah berangkat dari perasaan suka yang terlalu dalam, sehingga nggak masuk, atau kebencian yang terlalu dalam kepada Pak Anies karena fitnah. Ataupun ke 03 ya. Ya, beberapa teman-teman saya yang tergolong muda, yang sangat benci Pak Anies memang, karena fitnah, karena fitnah sejauh ini. Fitnah atau framing negatif gitu ya. Dan mereka juga memang, masih pada proses yang, lebih suka yang instant-instant saja, dari video-video yang sedih, yang lebih mengenakan hati itu yang mereka pilih. Nah, fenomena ini adalah, akhirnya disikapi oleh petinggi negara kita, Pak Presiden Yoko Widodo, yang menampilkan sikap, semestinya beliau tenang-tenang saja, di kursi jabatan presidennya. Fokus dengan urusan kenegaraan, karena menjelang Oktober rante, atau tidak sampai di situ akhirnya dimangzulkan, fokus saja gitu ya, dengan waktu yang tersisanya. Tapi melihat fenomena itu, elektabilitas yang stuck, dan cenderung menurun malah, Mbak Lia, akhirnya turun gunung juga ya, sampai dengan teknis-teknik. Mas Rizky meyakini bahwa itu stuck sebenarnya, dan turun. Iya, saya meyakini, karena luar biasa cara cari negara, memframing sesuatu, seakan-akan menormalisasi cara-cara ketidakpantasan mereka, dengan mereka lakukan seakan-akan pantas gitu. Tapi memang benar. Kembalian bansol, turun langsung Pak Presiden, makan bersama. Melihat bahwa Pak Jokowi sampai turun langsung, di akhir-akhir hari menjelang Pilpres ini, pengambilan suaranya memang, ya memang patut kita lihat, nggak ada alasan lain gitu kan. Iya, kan sebenarnya ini ada satu gerakan yang sistematis mudah kok, kita baca sebenarnya Mbak Lia, melihat dari program-program pemerintah kita yang cenderung, ya, memihak kepada pasangan calon tertentu, meskipun secara tidak, secara langsung tidak seperti itu gitu Mbak Lia. Pembagian bansos, pembagian bansos tersebut, diframing oleh salah satu ketua partai, petinggi kementerian, bahwa ini milik Jokowi, Jokowi anaknya siapa, dan kita tahu kita harus memilih siapa untuk melanjutkan bansos indonesia, bullshit cara-cara tersebut. Artinya, yang ingin saya garis bawahi adalah, penguasa saat ini, dan antek-anteknya, betul-betul harus bertanggung jawab atas eksploitasi kebodohan yang mereka lakukan, Mas Rizky. Karena, saya nggak menyalahkan anak muda yang, akhirnya pada titik ini, atau orang-orang yang minim informasi, berada pada titik yang memang kemakan fitnah gitu kan. Yang patut disalahkan adalah, mereka yang sebenarnya paham. Tapi mereka justru memanfaatkan itu. Iya nggak, Mas Rizky? Mereka paham bahwa anak muda ini, nggak mau cari informasi lebih banyak, gampang disuap dengan hal-hal yang sangat lucu, atau sangat sedih. Kita manfaatkan itu. Alih-alih memberikan informasi, supaya mereka tercerahkan, itu justru dimanfaatkan. Jadi, mereka harus bertanggung jawab, atas bobroknya anak-anak muda ini ke depannya. Termasuk juga cara-cara menggunakan Bansos. Akhirnya mereka menyuap perut masyarakat-masyarakat miskin akibat kebijakan dan semua hal-hal yang dilakukan selama 10 tahun lebih ini, sekarang disuap dengan Bansos. Nah, rakyat yang lapar kan mau tidak mau, hanya yang penting saya bisa makan dan kenyang. Saya akan mengikut. Mereka mana akan berpikir, 10 tahun lagi bisa jadi saya akan tetap begini, kalau saya salah pemimpin. Kan jarang ada yang memikir seperti itu. Yang mereka pikir adalah saya lapar. Dan itu mereka sadar, tapi mereka manfaatkan. Kan sebetulnya itu, Mas Rizky. Angka kemiskinan tidak menurun, kemiskinan ekstrim juga, sampai hari ini belum mencapai target, dari apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah kita, kemudian tentulah pembagian Bansos menjadi salah satu program yang dengan sangat mudah mempengaruhi pilihan masyarakat. Bayangkan, ini satu ironi, selain tadi mengeksploitasi kebodohan, dengan cara ini juga mengeksploitasi ketakutan. Ada salah satu lembaga survei, saya sebut saja Indopol, saya baca 4 hari yang lalu di salah satu media berita, titik.com, gitu. Jadi Indopol ini, akhirnya batal mengeluarkan hasil survei mereka, gitu. Itu dikarenakan apa? Jadi masyarakat takut mengisi lembaran survei dari Indopol ini, karena ketika mereka nanti mengisi, hasilnya misalnya nanti adalah mayoritas memilih pasangan calon tertentu, gitu. Katakanlah yang tidak diundur oleh pemerintah. Mereka takut tidak dibagikan pansos, gitu, Mbak Lian. Dan ironinya apa? Terjadi di Jawa Timur, Mbak Lian. Di tempat yang kita hari ini, gitu, Mbak Lian. Bahkan ada hasil survei yang sampai dengan 85 persen, gitu, Mbak Lian. Tidak mengisi, tidak menjawab, tidak tahu, ya, tentang hasil dari penilaian lembaga survei tadi ini. Jadi lembaga survei ini berniat untuk mensurvei kembali beberapa, gitu, Mbak Lian, ya, tentang elektabilitas masing-masing pasangan calon tertentu. Singkatnya, mereka takut. Karena ketika ternyata nanti hasil dari survei di daerah tertentu, itu memihak pada calon tertentu, mereka takut pembagian pansos bisa saja tidak diberikan kepada mereka. Di daerah itu, ya. Wah, biasa, kan. Ini pansos diperalat. Oh, iya, satu cara, ya, tersistematis, luar biasa, angburadi. Tapi kalau saya berharap, ya, Bapak, Ibu, semuanya, ya, silahkanlah diterima berasnya, diterima semuanya, isilah pansosnya sesuai, isilah apa instruksinya itu, sesuai yang diperintahkan. Tapi 14 Februari, ya, dalam dilik rahasia itu, silahkan pilih menurut hati nurani Bapak-Ibu sekalian. Saya begitu, Mas Rizky. Saya juga itu, sih. Cuman pembahasan kita ini hanya secuil, gitu, Mbak, lihat pembahasan dan fakta yang terjadi di negara kita ini sebagai satu ironi yang harus kita rubah, gitu, Mbak. Ya, karena waktu kita juga sudah lumayan lama. Lumayan lama. Semoga teman-teman blokos itu tetap sabar bersama kita, ya. Boleh sambil bersih-bersih, ya. Boleh sambil melakukan aktivitas yang lain, sambil didengerin tipis-tipis, ya. Oke. Mas Rizky, cukup? Mbak Lian, gitu saja. Oke, saya juga cukup. Mongga ditutup saja, Mas Rizky. Oke, terima kasih, sahabat-sahabat blog post itu channel. Semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam minuman Tuhan yang maha esa. Demiakan dari kami, bila hitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takah itu. selamat menikmati